Pemirsa seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan serta untuk bisa mengembangkan potensi pariwisata Indonesia termasuk wisata di pedesaan. Karena itulah MNC Peduli turut peduli dengan potensi wisata desa dengan meningkatkan sarana dan prasarananya. Beginilah persiapan tim arung jeram atau rafting di desa Sambirejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tidak dapat dipungkiri, olahraga ekstrim ini telah membuat desa Sambirejo terkenal hingga kemanca negara. Namun tentunya potensi ini harus dijaga dengan meningkatkan sarana dan prasarananya agar tingkat kunjungan wisatawan terus meningkat. Untuk itu, MNC Peduli akan berperan serta sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan potensi wisata desa ini dengan meningkatkan infrastruktur dan sarana-prasarananya. Ini memang suatu wisata yang baru yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya untuk di Jawa Tengah atau lebih lagi untuk sekitar Salah Tengah dan Kabupaten Semarang. Ini bagus sekali untuk keluarga, untuk bersantai pada air perka menikmati sungai. Harapan ke depan kami adalah kami supaya bisa berkembang dan bisa menjadi daya topang ekonomi masyarakat desa Sambirejo. Tidak hanya di desa Sambirejo, MNC Peduli juga memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi wisata di desa-desa lainnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, bagi Anda para penyuka olahraga air jenis arung jeram, tidak ada salahnya mencoba salah satu olahraga ekstrim ini di desa Sambirejo. Tim Liputan iNews melaporkan.